Intro Hai, fadis udadis, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Fragment of Kailin Yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-6 Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Mo Yan yang tersadar kembali setelah tertusuk pedang oleh Sisi Di sini ia masih merasa tidak percaya jika Sisi benar-benar ingin berpisah dengannya Sehingga ia berencana akan mencarinya setelah ia sembuh Di sisi lain terlihat Wutan Zhongli yang merupakan iblis yang selama ini masuk ke dalam tubuh Sikong Atau kita sebut saja Wutan Di sana Wutan melaporkan kepada tuan muda kedua yang bernama Jianluo Kalau saat ini Sisi sudah kembali ke alam iblis dan ingatannya sudah kembali Yang membuat Jianluo sangatlah senang mendengarnya karena ia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri Kembali kepada Sisi yang sedang memasuki serpian kristal tersebut ke dalam tubuhnya Dan seketika ia pun mengingat kembali kenangan bersama Mo Yan Sedangkan di penginapan Bilifu Mo Yan yang sudah sembuh sedang memegang benda milik Sisi Dan ia pun langsung menggunakan teknik Zuyue untuk melacak keberadaannya Namun teknik ini tidak berfungsi karena Sisi yang saat ini sudah berada di alam iblis Yang jaraknya sangatlah jauh dengan alam manusia Tak lama kemudian pelayannya pun datang dengan melaporkan Kalau saat ini kota sedang kacau balau Mo Yan yang datang ke sana langsung mendapatkan informasi dari salah satu warga di sana Kalau hewan pertunjukan sirkus tiba-tiba berubah menjadi iblis dan mengacaukan segalanya Mo Yan yang ingin menyerang iblis tersebut dengan menggunakan pedangnya Namun tiba-tiba pedang itu pun tidak bisa dicabut Dan seketika pedang itu langsung menyerang iblis tersebut tanpa perintah dari Mo Yan Bahkan roh dari pedang itu pun muncul Roh pedang itu memperkenalkan dirinya yang bernama Linggi Roh pedang dari pedang Mo Yan yang tidur panjang selama 3 tahun terakhir Hingga dibangunkan oleh Sisi yang langsung ia tanyakan keberadaannya Ia yang mengetahui kalau Sisi sudah pergi dari alam manusia Ia pun ikut bersedih Lalu setelah itu ia langsung mengambil serpian kristal yang berada di dalam tubuh hewan sirkus tersebut Dan menjelaskan kalau serpian ini milik tanduk kilin yang memiliki banyak energi Dan kilin itu sendiri adalah Sisi Tak lama kemudian Paman kedua dari keluarga Suan Yuan pun datang mengampiri mereka Ia bernama Paman Sin Dengan membawa pasukan dari klan Serigala yang sedang terluka parah Paman Sin menjelaskan setelah ia berlatih di Gunung Panlong Ia tak sengaja melihat pasukan dari klan Serigala sedang terluka Akibat diserang oleh salah satu iblis Ia yang merasa kasian membawa mereka semua untuk pergi ke kota Yan Agar bisa diobati Di alam iblis terlihat Jan Luo yang merupakan adiknya Sisi datang Dan mengatakan kalau selama 3 tahun terakhir ini Ia sudah menunggunya kembali ke alam iblis Dan Sisi yang sudah mengetahui kalau selama ia menjadi manusia biasa Jan Luo ingin membunuhnya Oleh karena itu ia yang saat ini sudah menjadi iblis kembali Tidak akan memaafkannya begitu saja Setelah pertarungan itu Tiba-tiba Sisi pun terluka Karena serpian kristal yang merupakan tanduk kilinnya Belum ia dapatkan sepenuhnya Sehingga ia tidak mampu menggunakan seluruh kekuatannya Kembali kepada Paman Sin Yang memberitahukan kepada Moyan Kalau alam iblis tidak selalu terhubung dengan alam manusia Melainkan mereka memakai batasan untuk membuat pintu masuk Dan lokasi pintu tersebut sering berubah Namun dia sudah mendapatkan informasi dari para mata-mata keluarga Suanyuan miliknya Kalau pintu masuk ke alam iblis saat ini Berada di atas Gunung Luhu Dan mereka harus ke sana untuk mencari tahu tentang kebenaran tersebut Karena bagaimanapun juga Sisi harus bisa diselamatkan Singkatnya mereka pun telah sampai di Gunung Luhu Di sana Moyan sedikit aneh jika memang benar Kalau pintu iblis berada di tempat ini Karena biasanya pintu iblis berada di tempat yang lapang dan luas Supaya bisa mengirim lebih banyak pasukan Namun saat ini klan iblis justru mendirikan pintunya berada di tempat seperti ini Paman Sin menjelaskan kalau kemungkinan tujuan mereka adalah Supaya pasukan iblis bisa bersembunyi di pepohonan Sehingga ia meminta mereka semua untuk berhati-hati Dan harus saling menolong satu sama lain Di tengah perjalanan Mereka yang merasa lelah karena seharian belum menemukan pintu tersebut Dan Paman Sin pun langsung memberikan sebotol minuman kepada mereka Setelah itu mereka pun berpencar untuk mencari Dimana letak pintu tersebut Moyan yang berhasil bertemu dengan pasukan iblis Ia pun langsung membunuh mereka semua Tak lama kemudian Sikong pun datang Bersama pasukan iblisnya Di dalam tubuh Sikong ini terdapat iblis yang bernama Wutan Dan ia langsung menangkap Yuan Yu yang berada di sana Sehingga pertarungan pun terjadi Sikong yang kalah lalu Jian Luo pun datang untuk membantunya Sehingga pertarungan pun kembali Lalu Paman Sin menyerang Molan Yang ternyata Paman Sin merupakan seorang pengenat Yang sudah bekerja sama dengan klan iblis Terlihat mereka yang keracunan akibat meminum air yang sebelumnya diberikan oleh Paman Sin Dan ia tidak menyangka kalau Moyan sudah mencurigainya sejak awal Sehingga Moyan tidak meminum air tersebut Yang merupakan sebuah racun Dan di sana Moyan langsung menggunakan teknik teleportasinya Agar Yuan Yu dan Molan bisa pergi dari sini Ketika ia seorang diri Jian Luo meminta pedang Mo itu untuk diberikan kepadanya Dan Moyan pun langsung memberikannya Namun ketika Jian Luo ingin mencabut pedang tersebut Yang ternyata ia tidak bisa mencabutnya Karena pedang mau mengetahui siapa pemiliknya Dan tidak akan bisa digunakan oleh orang lain Singkatnya Moyan yang sengaja ditangkap oleh mereka Dan membawanya ke alam iblis Karena ia memiliki tujuan ingin bertemu dengan Sisi Ia yang dibawa ke istana iblis Dan bertanya-tanya siapa iblis yang berada di sampingnya itu Jian Luo lalu menyuruh Wutan untuk memperkenalkan identitas yang sebenarnya kepada Moyan Dan Wutan menjelaskan kalau ia sudah satu tahun lebih memasuki tubuh Sikong ini Sikong adalah Wutan dan Wutan adalah Sikong Moyan yang dibawa ke penjara dan dirantai Namun ketika ia ingin menghancurkan rantai tersebut Kekuatannya justru tidak bisa digunakan Yang kemungkinan karena ia berada di alam iblis Sehingga kekuatannya tidak bisa ia keluarkan Namun ia tidak akan menyerah begitu saja Dan mencoba kembali Tingkatnya Moyan yang berhasil kabur dari penjara Langsung dilaporkan kepada Jian Luo Yang merasa terkejut mendengarnya Karena Moyan yang mampu menggunakan kekuatannya di alam iblis ini Moyan yang sudah keluar dari penjara Langsung menggunakan teknik Zuiwe Yang berguna untuk melacak Sisi Dengan menggunakan benda miliknya Hingga pada akhirnya Ia pun berhasil menemukan keberadaan Luo Dan tetua di sana Yang membuat mereka bertanya Kenapa Moyan berada di alam iblis Dan Moyan pun menjawab Kalau ia telah ditangkap oleh Jian Luo Dan dibawanya ke sini Namun mereka tidak percaya kepadanya Karena kemampuan Moyan yang hebat Tidak mungkin bisa ditangkap begitu saja Oleh Jian Luo Dan Moyan pun langsung berkata jujur Kalau sebenarnya ia sedang mencari Sisi Dan ingin menemuinya Tetua di sana menjelaskan Kalau pernikahan Moyan dan Sisi itu Merupakan sebuah kesalahan Karena mereka yang berbeda alam Dan tidak mungkin bisa disatukan Bahkan saat ini Sisi sedang terluka parah Dikarenakan semua serpian kristal belum ditemukan Dan dalam waktu dekat ini Sisi akan mati Jika serpian kristal itu belum dikumpulkan Yang merupakan tanduk kilin Tak lama setelah itu mereka mendengar Sebuah pertarungan yang tak jauh dari sana Yang ternyata itu adalah Sisi yang sedang bertarung dengan Jian Luo Moyan pun kembali bertemu dengannya Dan sangatlah senang karena bisa bertemu kembali Namun disini sikap Sisi begitu dingin Dan bertanya kepada Moyan Kenapa datang ke alam iblis ini Moyan yang menjelaskan kalau ia sudah berada di alam iblis selama lima hari Dan dikurung di dalam penjara oleh Jian Luo Yang membuat Sisi merasa khawatir kepadanya setelah mendengarnya Sehingga ia akan membawanya pulang ke alam manusia Lalu ia pun membawanya ke sebuah tempat Dan memintanya untuk kembali ke alam manusia Dikarenakan jika Moyan memilih dirinya Maka Moyan akan dianggap sebagai pengkhianat oleh keluarga Mo Namun disini Moyan tidak peduli akan hal itu Asalkan dia selalu bersamanya Tak lama kemudian Jian Luo pun datang Dan ingin membunuh mereka berdua Sehingga pertarungan pun terjadi Moyan dan Sisi yang kalah langsung dipinta Pergi oleh tetua di sana Terlihat mereka berdua yang sudah berada di pintu keluar alam iblis Namun disini Sisi justru tidak ikut dan langsung mendorong Moyan ke pintu tersebut Mereka yang sudah berada di penginapan Tiba-tiba mereka masuk ke dalam alam ilusi milik Luo Yang sedang disandra oleh Jian Luo Bahkan Moling yang merupakan adik dirinya Moyan Sudah disandra oleh mereka Lalu Sisi pun datang untuk membantu Hutan yang terkena serangan oleh Molan Membuat serpian kristal miliknya keluar dari tubuhnya Dan langsung kembali ke pemilik aslinya yaitu Sisi Sehingga Sisi menjadi lebih kuat lagi Dan mampu mengalahkan Jian Luo Luo yang terluka parah langsung diobati oleh Sisi Sehingga ia yang sadar kembali langsung menggunakan teknik ilusinya Agar mereka semua bisa ke alam manusia lagi Singkatnya Sisi yang kembali ke alam manusia Membuat Moyan begitu senang Karena ia bisa bersamanya lagi Sementara di sisi lain Yuan Yu yang sangat kecewa kepada Paman Shin Karena sudah mengkhianatinya Dan Paman Shin menjelaskan alasan ia bekerjasama dengan klan iblis Karena ia sudah kecewa terhadap manusia Sejak Suyun mati yang merupakan teman dekatnya Yang berasal dari klan naga Sekaligus ibunya Molan Tiga tahun yang lalu Suyun bersama suaminya mendapatkan perintah dari Ketua Mo Untuk melawan pasukan iblis di perbatasan Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang disengaja oleh Ketua Mo Yang membuat Suyun mati Bahkan suami Suyun bunuh diri karena kekecewaannya terhadap Ketua Mo di saat itu Padahal klan naga sudah puluhan tahun bersama keluarga Mo dan membantu manusia untuk melawan klan iblis Namun kenapa mereka dihianati dengan alasan kalau mereka memiliki kekuatan yang sangatlah besar Dan takut jika klan naga suatu saat nanti akan menghianati manusia Tak lama kemudian pintu iblis tiba-tiba berada di sana Sehingga Paman Sin pun kabur dari alam manusia dan kembali ke alam iblis Luo dan pasukannya ke alam manusia dan meminta Sisi untuk kembali Namun di sini Sisi tidak ingin ke sana lagi karena ia mau bersama Mo Yan di alam manusia ini Dan tiba-tiba kepalanya terasa pusing lalu ia pun pingsan di tempat Sisi lalu dicek oleh seorang tabib dan menjelaskan Kalau saat ini Sisi terkena serangan dari tanduk kilinnya sendiri Walaupun serpian kristal tersebut berhasil dikumpulkan Namun serpian itu sudah tersebar di seluruh dunia Dan digunakan oleh para iblis lainnya untuk bertarung dan membunuh Sehingga serpian itu menjadi ternodai yang memiliki aura iblis yang jahat Oleh karena itu tubuh Sisi tidak bisa menapung aura tersebut Yang membuatnya akan mati jika ini terus menerus Dan saat ini tidak ada cara lain selain menunggu keajaiban agar Sisi tetap selamat Mo Yan lalu menemui Luo dan mengatakan Kalau saat ini Sisi dalam keadaan sekarat Dikarenakan racun serpian itu sedang menggerogoti tubuhnya Dan ia tidak tahu sampai kapan Sisi bisa bertahan Oleh karena itu ia ingin mengetahui sebenarnya tentang apa yang terjadi di medan perang 3 tahun yang lalu Demi menolong Sisi Luo pun akan mengantarkannya ke sana dengan teknik ilusi Terlihat Mo Yan yang berada di perang 3 tahun yang lalu Dan ia melihat Raja Iblis yang sedang berperang dengan seseorang Yang ternyata itu bukanlah ketuamu Melainkan ia yang sedang bertarung dengan Raja Iblis Namun anehnya kenapa ia tidak mengingat kejadian ini Dan di saat ia kalah Tiba-tiba Sisi yang terluka meminta ayahnya yang merupakan Raja Iblis untuk mengakhiri perang ini Namun Raja Iblis yang tidak menyukai Sisi yang hatinya sangatlah lemah Yang selalu membela manusia Ia pun langsung menyerangnya yang membuat Sisi pingsan Seketika Raja Iblis pun langsung mengubah dirinya menjadi Mo Yan Dan langsung menggunakan pedang Mo untuk memotong tanduk kilin milik Sisi Hingga tersebar ke seluruh dunia di alam manusia Di sini Sisi pun merasa senang kalau orang yang telah memotong tanduknya bukanlah Mo Yan Melainkan Raja Iblis yang menyamar Namun di sini Mo Yan tidak begitu senang Karena ia yang tidak bisa berbuat apapun agar Sisi tetap hidup Sementara di alam Iblis Terlihat Raja Iblis yang telah kembali dari meditasinya Dan menyerang Jian Luo dengan meremehkan kemampuannya yang masih lemah Bahkan tanduk kilinnya belum tumbuh dan tidak seperti kakaknya yaitu Sisi Saat ini ia yang sudah kembali Langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap Karena mereka akan menyerang klan manusia Hingga ke esokan paginya Sisi yang sedang berlatih di pavilion Suan ini Seketika ia berhenti karena ada yang memanggilnya Dan itu adalah ibunya Mo Yan yang bernama Fang Pei Yang ternyata masih hidup Yang sengaja meninggalkan Mo Yan selama ini Karena ia yang mengembara untuk membasmi para Iblis di luar sana Mo Yan yang mengampiri mereka Sehingga ia pun begitu senang bisa melihat kembalinya ibunya ini yang sudah lama tidak bertemu Mo Yan yang ingin berbicara empat mata dengan ibunya itu dan bertanya kepada sang ibu Apakah sang ibu mengataui cara agar racun kilin yang berada di dalam tubuh Sisi bisa dihilangkan Sang ibu menjawab jika racun tersebut bukan tidak bisa diatasi Namun yang harus dilakukan saat ini adalah Sisi harus menyerap semua serpian kristal kilin tersebut Agar masuk ke dalam tubuhnya secara lengkap Mo Yan menjelaskan kalau Sisi saat ini sudah menyerap delapan serpian kristal Dan satunya lagi berada di senjatanya ini Mendengar hal itu sang ibu pun mengatakan kalau serpian terakhirnya berada di genggamannya Oleh karena itu Ia pun meminta Mo Yan untuk memanggil Sisi ke sini Setelah itu mereka berdua pun langsung memberikan dua serpian kristal itu ke dalam tubuh Sisi Namun anehnya tubuh Sisi tidak terjadi sesuatu Hal itu pun dicurigai oleh Mo Yan yang menganggap kalau ada serpian kesebelas Sehingga sang ibu mencurigai kalau Raja Iblis memiliki serpian terakhirnya Dikarenakan mustahil mengambil serpian itu dari Raja Iblis jika mereka belum membunuhnya Oleh karena itu ia pun memiliki rencana lain Yaitu menggunakan teknik Zuidian secara bersamaan dengan Mo Yan Dengan begitu racun tersebut kemungkinan akan hilang dari tubuh Sisi Mereka pun masuk ke dalam pavilion dan melakukan teknik Zuidian tersebut Yang berfungsi untuk memberikan energi positif dan menghilangkan energi negatif Tak lama kemudian Molan bersama Yuan Yu juga datang Dan mengetahui hal itu Yuan Yu pun akan membantu mereka Sementara Molan akan menjaga di luar yang kemungkinan klan Iblis akan datang Yang ternyata benar Yuan Lu pun datang bersama pasukan Iblisnya Molan yang tidak takut walaupun seorang diri Ia pun menggunakan teknik pedang bayangan yang mampu membunuh pasukan Iblis tersebut dengan waktu yang sangat cepat Mengetahui kemampuannya Yuan Lu pun menyadari kalau Molan bukanlah manusia biasa Dan Molan menjawab kalau ia merupakan setengah manusia dan setengah Iblis dari klan naga Sehingga pertarungan pun terjadi Lalu Lan Jia bersama Luo dan tetua pun datang untuk membantunya Tak lama kemudian Raja Iblis pun telah sampai di sana dan langsung menyerang mereka semua Molan yang terluka dan akan dibunuh oleh Raja Iblis Yuan Yu juga datang dan memintanya untuk menghentikan itu Raja Iblis lalu meminta Wutan untuk membunuh Yuan Yu Namun serangan tersebut langsung dihentikan oleh Paman Sin dan menyerang Wutan Namun Wutan langsung menyerang balik yang membuat mereka berdua sama-sama sekarat Dalam sekaratnya Sang Paman meminta maaf kepada Yuan Yu Karena ia yang sudah menghianati keluarga Suan Yuan Sementara Wutan yang sudah mati Terlihat Sikong pun kembali tersadar dan bisa mengendalikan tubuhnya lagi Sesaat ia mengingat kejadian satu tahun yang lalu Ketika ia yang ingin menjadi kuat secara insan Seketika itulah Wutan pun datang dan akan membantunya Namun ternyata dengan cara memasuki tubuhnya Sehingga ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri Raja Iblis yang sangat marah langsung mencekik Yuan Yu dan ingin membunuhnya Namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah serangan Yang ternyata Moyan dan ibunya telah berhasil menghilangkan racun di dalam tubuh Sisi Sehingga pertarungan pun kembali Raja Iblis yang terluka langsung mengancam mereka Jika saat ini kuat sedang dalam keadaan kacau Karena ia menggunakan teknik bulan merah Yang mampu membunuh seseorang hanya dengan melihat langit yang berdarah Lalu ia mengeluarkan serpian kristal yang kesebelas Dan langsung memberikannya kepada Sisi Supaya tanduk milik Sisi tumbuh kembali Dan ia akan menghentikan teknik bulan merah itu Jika tanduk kilin tersebut diserahkan kepada dirinya Sisi yang ingin memberikan tanduk itu Namun dihentikan oleh ibunya Moyan Dikerenakan jika Sisi tidak memiliki tanduk lagi Maka Sisi akan mati Namun demi menyelamatkan semua orang Sisi pun rela memberinya Raja Iblis yang sangat senang karena mendapatkan tanduk kilin Namun tiba-tiba tubuhnya terluka setelah memasukkan tanduk tersebut Yang ternyata di dalam salah satu serpian itu Yang saat ini menjadi tanduk Itu terdapat sebuah racun aura negatif yang sengaja mereka sisakan untuk Raja Iblis Dan Raja Iblis yang terluka langsung diserang oleh mereka berdua Sehingga Raja Iblis pun mati seketika Sisi yang tidak kuat dengan keadaannya ini Ia pun mati di tempat Mengetahui alih tujian luah yang terluka parah pun menghampirinya Dan ia ingin menolong kakaknya ini Hingga pada akhirnya Sisi pun telah hidup kembali Setelah diberikan energi kehidupan oleh Jianluo Dan mereka pun merayakan itu semua Terlihat mereka berdua yang saling mencintai Dan bahagia untuk selama-lamanya Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otomududiri dan Salam Sundaners